Pembeli saya masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812, di 8788, di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Sebelum kita lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan Ibu Liza, ini di penutupan sesi kedua secara sektoral, teknologi mengambil alih dari sisi penguatan yang cukup signifikan. Dan beberapa saham hari ini, termasuk Gotoh, ini mengalami penguatan dari sisi sensitivitas ini terkait dengan kebijakan suku bunga dapat dan suku bunga dan prospek ke depannya. Singkat saja Ibu Liza, ulasan dari sektor teknologi. Oke, Gotoh, sektor teknologi in general memang agak musuhan ya dengan tren suku bunga naik, tapi karena ini sudah mulai ada kelihatan akhirannya maka mereka cukup sumringah. Kita Gotoh, kalau dari tren jangka menengahnya memang masih dalam tren turun, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk jangka pendek menguat sampai ke sekitar 80, 80 sampai 83 gitu deh. Nanti kalau sudah tembus, sudah bisa break channel turunnya ini, maka Gotoh punya kesempatan untuk kembali ke level 100 atau 110. Support terdekat ada di sekitar angka 66, 67, sampai 60. Baik, hari ini menguat cukup signifikan Ibu Liza, didukung dari sisi volume tidak Bu? Besok menjelang akhir pekan, seiringan juga pertanyaan saya, ini rawan profit taking tidak? Prof, sampai dengan gerakan saat hari ini, ini bisa dibilang merupakan prestasi yang sudah cukup lama tidak kelihatan ya, karena Gotoh secara teknikal itu melampaui resisten MA10, kemudian MA20-nya, yang dimana dia sudah terbenam selama sebulan sebelumnya. So, I believe ini kita masih bisa gunakan momentum positifnya untuk trading. Baik, masih direkomendasikan masuk ke Ibu di level entry berapa? Ya, kalau bisa di sekitar area support, yaitu di sekitar 66 sampai 68, tapi kalau Gotoh ini cukup stabil di atas 70, maka boleh juga masuk. Baik, dan untuk pertama kalinya juga, Gotoh kembali menyentuh di level 70 rupiah persaham, ini dalam beberapa pekan terakhir, dan lagi-lagi keputusan investasi, tetap ada di tangan pemirsa ideak channel dan teknologi, termasuk juga sektor yang paling sensitif terkait dengan kebijakan suku bunga. Ibu Liza, kita akan coba lihat terlebih dahulu, saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di tengah penguatan signifikan indikar gasam kabungan di sepanjang perdagakan hari ini. Nah, orang-orang saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Empasam pilihan yang direkomendasikan, yang pertama ada Saratoga, rekomendasinya adalah Spekulatif Buy, dengan support yang bisa diperhatikan di 1380 hingga 1550. Selanjutnya, dari retail ada Aces, juga Spekulatif Buy, supportnya di 775 hingga 830. Dari konsumer ada ICBP, juga Spekulatif Buy, 9950 hingga 11000. Dan terakhir ada Astra International, lebih ke arah Buy on Break di 5700 hingga 6300. Saratoga, Aces dan ICBP, Astra International dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ideak channel. Langsung saja, Ibu Liza, Saratoga lebih ke arah Spekulatif Buy, analisis secara teknikal? Ya, betul. Karena ini harganya sudah cukup tertekan dan secara RSI juga sudah matang di area oversold, malah terdeteksi ada sedikit positive divergence. Artinya, buying momentum di sekitar harga Rp14.400an ini mulai terdeteksi. So, statusnya masih Spekulatif Buy karena masih cenderung di area oversold. Perlu untuk Saratoga melalui level resistant MA10 dulu, yaitu Rp14.75. Nah, kalau sudah tembus ini, maka baru lebih leluasa untuk Saratoga menuju Rp15.50, kemudian Rp16.50 untuk target jangka pendek. Baik, penutupan hari ini di Rp14.25 masih, di 0.35%, Rp14.75 resisten yang bisa diperhatikan untuk lebih nyaman lagi, lebih comfort lagi untuk masuk ke Saratoga untuk memberikan peluang untuk melanjutkan penguatan ke level yang lebih tinggi. Baik, kita beralih ke salam selanjutnya. Ada dari retail ini, ada Aces Ibu Liza, Spekulatif Buy juga. Analisis Anda, Spekulatif Buy di level berapa untuk Aces? Oke, Aces ini secara trend lebih bagus daripada Saratoga tadi ya, uptrend. Dan saat ini ada di level support dari uptrend channel-nya. Jadi, Spekulatif Buy di sekitar harga Rp800 ini, Rp7.95-Rp800. Kemudian, Average Up bertahap setelah ke atas Rp8.30 untuk target dekat ada di sekitar Rp8.90 sampai Rp900. Baik, koreksi yang terjadi di beberapa hari atau di sepekan terakhir masih dalam tahap yang wajar untuk Aces? Masih dalam tahap yang wajar, kenapa? Karena belum mengganggu trend naik jangka menengah Aces secara keseluruhan. So, this is a opportunity untuk buy on weakness. Ya, sebelumnya sudah naik signifikan, sempat menembus di Rp8.75 di perdagangan di akhir Oktober yang lalu. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, Ibu Liza. Untuk saham pilihan yang ketiga, ini ada dari konsumer ini, ICBP, tapi juga lebih ke arah Spekulatif Buy. Ya, oke. ICBP, sektor konsumer karena kita, ini termasuknya defensif ya, mulai menarik untuk collect ICBP di sekitar harga Rp10.200, hampir mendekati level psikologi Rp10.000. Lalu ada RSI positive divergence, so siap-siap antisipasi technical rebound. Nah, untuk lebih amannya lagi, kita average up-nya di atas, oke, MA10 ada di atas Rp10.500, kemudian average up kedua boleh dilakukan di atas Rp10.700. untuk target dekat, mudah-mudahan bisa ke Rp11.000 sampai Rp11.100 ya, ada gap yang mungkin bisa ditutup di sekitar Rp11.450 kalau nggak salah, Rp11.450 ya, sampai Rp11.500an untuk target jangka pendek. Baik, penutupan hari ini di Rp10.350, melemah di 0,24 persen dari sisi fundamental, ICBP cukup oke, atau mungkin sangat oke, karena dari posisi laba bersihnya nih meroket di Rp113 persen di kuartal ketiga 2023. Kita beralih ke sampilian selanjutnya, Ibu Liza, Astra International, tapi lebih ke arah buy on break ini. Analisis Anda untuk KSI? Karena Astra ini untuk jangka pendek, dia cenderung masih jalannya downtrend ya, walaupun udah dekat di area bottom, tapi saya perlu Astra untuk buktikan dirinya sendiri, dia bisa break MA20, jadi lebih baik kita tunggu sebentar, kita masuknya di sekitar Rp5.900 sampai Rp6.000, nah kemudian angka bulat ini akan jadi resistensi ekologis. Kalau bisa tembus, kita tambah lagi average up-nya, target dekat probably sekitar Rp6.200, kemudian beranjak ke Rp6.400 dan Rp6.600. Baik, ada Astra International, penutupan hari ini flat di Rp5.800, lebih direkomendasikan buy on break, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Ibu Liza, kita akan jeda kembali di WhatsApp interatif kami, sudah cukup banyak pertanyaan masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali, ada Bapak Wijang dari Riau, menanyakan saham SMIL, Ibu, Sarana Mitra Luas TBK, hari ini ditutup di zona hijau. Apakah posisi ini merupakan titik pembalikan arah SMIL dari tekanan dalam, kemudian support dan resistennya? Oke, untuk SMIL saya pakai chart hourly ya, supaya bisa melihat lebih detail. Oke, basically ini secara RSI memang sudah masuk area oversold, dan kemudian saat ini sudah bisa mulai meraksak tembus ke atas resisten MA20 hourly ya. Jadi ada potensi penguatan lebih lanjut, itu ke sekitar arah 125 and then 130. Tapi untuk jangka pendek masih cenderung agak tertekan, so perhatikan level 130 untuk SOS. Baik, selanjutnya ada Ibu Liana dari Surabaya, kali ini menanyakan saham HUMI, atau Humpus Maritim Internasional TBK, HUMI, penutupan hari ini di 140, nyangkut di 168 Ibu Liza. Paling tidak untuk menimbangkan kerugian yang terjadi. Tunggu sebentar, hourly chart juga supaya lebih detail. Nah, oke, fokusnya saat ini, karena dia lagi sideways, bottoming, ada di angka 152. 152 ini kalau sudah lolos, maka HUMI bisa berjalan ke, baru bisa naik ke 170, kemudian 182, kemudian angka bulat 200. Itu stepannya secara Fibonacci ya. So, harap ditunggu Ibu, ada level pintu yang penting di 152. Oke. Baru bisa naik. Baik, selanjutnya ada Bapak Samekto dari Surabaya, menanyakan EMYOR Ibu, Mayora. Oke. Apakah sudah bisa entry buy dari teknikalnya? Sebelumnya sempat menyentuh ke level tertingginya di 2850, namun penguatannya lebih ke atur batas dalam beberapa waktu terakhir. Membentuk buy? EMYOR jangka pendek ini uptrend. So, today ini perfect timing untuk masuk. Sangat menarik, actually, untuk speculative buy. Nanti average up-nya ini masih di bawah MA1020, nanti average up-nya kalau sudah tembus ke atas 2660, Pak, target dekat mungkin ada di sekitar 2730, 2780, 2850. Itu tahapannya. Oke. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Ibu Liza menanyakan INKP. Ibu, sudah direkomendasikan masuk dengan penguatan atau pembalikan arah hari ini support dan resistennya? Oke, apakah INKP sudah sampai area target bottom-nya? Tunggu sebentar, kita ukur. Ya, oke. Target bottom INKP memang ada di sekitar harga 8.300. So, statusnya saat ini speculative buy, RSI-nya juga bangkit dari area oversold. Target dekat adalah MA10 di sekitar 9.400. Oh ya, average up-nya di atas angka 9.000 ya, angka bulat itu. Kemudian target selanjutnya ada di sekitar 10.000 sampai 10.100. Untuk jangka pendek segitu dulu deh. Baik. Selanjutnya ada Bapak Edward, kali ini datang dari Jakarta, menanyakan saham BMRI, Ibu. Jangka pendek arahnya kemana dengan pembalikan arah hari ini? Oke, jangka pendek, Bang Mandiri. Closing-nya persis banget. 5.900 itu adalah neckline dari pola bullish reversal double bottom. Ini penentuan, Pak. Kalau besok dia tembus, 5.900-nya ke 6.000, ini akan membuka jalan ke 6.200 ya. Secara trend besarnya, dia memang masih relatif uptrend. Kalau bisa, kalau lancar jaya, mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa bergerak ke 6.400, 6.500. itu very visible. Baik, jawaban dari Bapak Edward dari Jakarta untuk BMRI dan tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita untuk kali ini waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain. Kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Liza, terima kasih. Sehat selalu, Ibu. Sama-sama, Mas David. Thank you. Terima kasih ada Ibu Liza Kamila Suryanata, Head of Research NNH Koindosekualitas Indonesia. Akhirnya, Sedevit San Oval dan seluruh kebekerjaan bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjama kembali. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!